Antrian kendaraan yang hendak menjual kopi di salah satu gudang tauke kopi di kawasan Pasar Dempo Permai kembali tampak. Kondisi ini disebabkan harga kopi yang kembali mengalami kenaikan setelah sempat anjlok. Saat ini harga biji kopi mencapai Rp67.000-Rp69.000 untuk kualitas bagus. Harga ini kembali naik setelah sempat turun di angka Rp54.000 per kilogramnya. Kembali naiknya harga kopi ini membuat para petani yang sempat menyimpan hasil panen langsung dengan cepat menjual hasil panen kopi mereka. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Wawan Wartawan Sriwijaya Pos. Rekan Wawan silakan informasi selengkapnya. Terima kasih Rekan Justina. Kota Paguala Alam salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Provinsi Sumasya Selatan. Di pisaran bulan 6 sampai bulan 9 itu adalah puncak masa panen. Saat ini harga kopi di Paguala Alam di awal-awal masa panen cukup tinggi yaitu di angka Rp69.000-Rp70.000 per kilogram. Namun di awal Agustus kemarin harganya sempat turun bahkan anjlok di angka Rp54.000-Rp56.000 per kilogram. Padahal itu pada masuk puncak-puncaknya masa panen. Hal ini membuat para petani kopi di Paguala Alam terpaksa harus menyimpan karena dikabarkan harga kopi akan kembali naik di penghujung masa panen. Dan kemarin harga sudah satu minggu ini harga kopi kembali naik di angka Rp68.000-Rp69.000 per kilogram membuat para petani dengan cepat kembali menjual hasil panen mereka yang sempat disimpan karena menunggu harga kemarin stabil. Kondisi ini membuat kawasan Pasar Timpu Permai yang salah satu tempat tokek kopi menjadi antrian kendaraan lagi seperti awal bulan Juli kemarin. Sampai saat ini petani masih terus menjual hasil panen mereka meskipun sudah di penghujung musim panen kopi di Paguala Alam. Saat ini juga untuk mengurep antrian pemerintah kota melalui dinas perhubungan terpaksa harus mengatur kondisi lalu lintas di kawasan tersebut karena memang beberapa tokek kopi yang ada di Paguala Alam letak lokasi gudangnya berada di kawasan ramai lalu lintas. Hal ini membuat pemerintah kota dengan sigap melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Saat ini juga memang kota Paguala Alam untuk diketahui merupakan salah satu kota penghasil kopi terbesar di semasa latan dimana hampir 80% petani merupakan petani kopi dan sayur-sayuran. Hal ini juga menjadi penggerak ekonomi kota Paguala Alam dimana tahun ini merupakan harga tertinggi sepanjang kopi ditanam di kota Paguala Alam sejak zaman Belanda dulu. Sempat di tahun 1997 harga kopi juga tinggi yaitu di angka 25 ribu dan ini adalah harga tertinggi setelah hampir 20 tahun. Yustina Baik, rekan wawan wartawan sendiri Caya Pos, terima kasih atas informasi dari Andarkan. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.